Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas buat para sahabat semua Semoga selalu dalam lindungannya ya Dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan Oke pagi ini kita akan Sedikit berbagi lagi ya Berbagi tentang tata cara mengganti water pump kijang Ini kijang kebetulan kijangnya 7K Cuman kebetulan rata-rata hampir sama semua ya Mau 5K mau 7K Termasuk LGX pun Sama Water pumpnya atau pompa air ya Ini letak water pumpnya Ini water pumpnya kropos Habis tuh Jadi mau gak mau harus kita ganti Masalahnya rentan bocor ada kemungkinan Malah nanti ribet overhead Malah berabit Bisa menyimpulkan overhead ya Cukup simpel untuk membuka atau menggantinya Kita harus membuka mur 10 ya Ini ada 4 mur cipas Terus mau 12 Terus apa yang kembang Atau apa yang ini ya Untuk membuka selang radiator Dan bisa dibilang Cara mengganti water pump kijang Yang paling simpel dan paling gampang Terus apa yang kembang Terus apa yang kembang Ini kebetulan tutup radiator Sudah buka nori Jadi Sudah fiber Kita mau gak mau harus memukanya Kalau masih yang ori Dia masih Flexible ya Jadi gak rawan Patah Jadi biar ketangga dibuka juga gak masalah Terus apa yang kembang sudah kelihatan nih tinggal buka selang Bypass terus buka bawah 12 sudah kelaran tinggal copot kelaran tinggal buka selang Terima kasih banyak yang Sudah setiap tentang channel kami Dan yang baru menemukan Video kami Tolong di like, di komen, dan di share Biar Channel kami bisa lebih berkembang lagi Bisa lebih besar lagi dalam Pembahasan Seputaran dunia otomotif ya Utamanya di Mobil ya Bagian masalah-masalah di mobil Jadi kita bisa sharing Bisa berbagi pengalaman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 sebanyak yang sudah pantang ini bisa memiliki motor ya intinya dalam proses pemasangan water pump kalau mau dilakukan di rumah hati-hati teliti karena ini bisa dilakukan di rumah dengan ya bisa dibilang gampang lah langkah-langkahnya gampang gak terlalu banyak yang harus kita buka gak terlalu banyak yang harus kita lakukan ya yang penting teliti dan mau mencoba yakin bisa ya ini tinggal proses ngancangin baut-baut semua dan sudah pasti jadi ya oke terima kasih banyak yang sudah melihat yang sudah mendukung channel kami akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih